Ya kemarin yang udah ringin nih om viewsnya tembus 2,2 juta om di youtube Heheheheh asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Apakah bro bro? Apakah bro? Set set semua bro Sekarang bro gua ama youtuber Indonesia yang lagi digandrumi sekarang Dengan om Austin Ferdinand Wihi Halo om Halo mba Yu Mantap Gimana om Bali lancar-lancarnya sekarang nih? Bali udah mulai lancar sih om udah mulai beraktivitas semua ya Orang-orangnya udah mulai kerja Cuma kalo sekolah sih masih school from home sih om beberapa Asik Jadi lu kalo mau langsung mantengin nih youtube nya Austin Ferdinand langsung aja Austin Ferdinand dan disana khusus yang bahas-bahas Hot wheel-hot wheel yang customized Cuman yang customized yang lucu-lucu kayak gitu Yang out of the box Nah gitu Jadi Bukunya ntar kita mau bahas Apa Hot wheel-hot wheel yang custom-custom kayak gitu Yang kart-kartnya yang lucu-lucu kayak gitu Cuman tau lu ide ini dari mana paling awal tuh bro? Yang kemarin kan yang pertama kali bikin custom bootleg itu yang ini om ya Yang udah dingin nih om ya Nah yang kayak gini nih Ini awalnya sih liat dari instagramnya om tendipau itu om ya Inspirasi dari dia Terus saya minta izin gitu Mau bikin kart-nya Kart bootleg gini Bikin fisiknya Dan dia sih bilang oke om ya udah jadi Saya desain ulang Jadi saya bikin desain sedikit om dari photoshopnya Gitu om kira-kira Mantap-mantap-mantap Nah itu Kita review sedikit nih bro Ini om ya Jadi Itu yang di tengahnya itu apa tuh yang pasti itu Yang di dalamnya itu Itu odading gitu ya Yang ini sih kayak Bahan ketampilan gitu sih om ya Dari gabus sama di chat gitu om Bukan odading beneran sih yang pasti Kalau odading beneran om basi di dalam ya Bener om Kemarin di video itu banyak yang nanyain soalnya Itu isinya odading beneran apa? Bukan om gitu Jadi isinya bukan odading om ya Bukan beneran Oh gitu Jadi itu kayak gabus tapi lu Ini gitu ya Lu buat kayak odading ya Kotak-kotak gitu ya Iya betul om Ketil-ketil gitu om ada tiga sih disini isinya Oh gitu Nah ini itunya bro apa namanya Kayak kart-kartnya kayak gitu tuh gimana itu Lu langsung customize sendiri gitu Iya om Karena ini desainnya sih Bikin dulu di photoshop om ya Jadi ini semuanya ditempel-tempel gitu om Dari backgroundnya dari logonya Disini kan hot odading Ini di edit dulu sih dari logo hot wheels gitu sebenernya Diganti jadi hot odading gitu om Baru ditempel-tempel semualah Tinggal dicetak nanti om ya Iya lucu ya Ini kalo misalnya punya hot wheels kayak gini Itu gak ini ya Gak untuk dibuka gitu ya Jangan dilus ya Karena kalau dilus itu lucu lagi ya Justru uniknya di kart nya om Sayang banget kalau dilusnya Iya kalau dilus mah cuma kayak gitu ya Yang tampilan odading palsu dong Iya Gini dong peta-peta Iya bener-bener Itu apa aja tuh lu tulis tuh Yang dibawahnya itu apa sih Yang dimana om Disini Ini kan Ini namanya sih ini om ya Odading rasa Iron Man om disini om Nah gitu om Odading rasa Iron Man om Kalau yang di samping sini tulisannya hot odading om Sama kayak yang di atas sini sih sebenernya Di bawah sini hot odading gitu sana ya Wih mantap Terus yang di belakangnya itu apaan gitu? Yang belakang ini sih simpel sih om ya Disini kayak ada kotak gitu besar Ada kotak besar Kemudian ada Ini Ini liriknya om Yang tulisan banyak ini Ini liriknya Yang dari si Mang Olehnya itu bilang Eh Mang Ade ya Namanya Mang Ade ya Mang Ade ya itu bilang Nah ini dia om Ini dia ditulis Di bawah sini nih Odading Mang Oleh Blah-blah-blah gitu om Sampai bawah Iya Sampai di video dia selesai Wuuu Kayak gitu om Ini bisa juga lu promote kan ke dia ini Kasih ke dia gitu kan Iya Promote gitu Kalau ngendos dia pakein dia om Iya Lumayan Odading Lumayan Odading Jadi ini gimana nih Ini udah di ini ini ya Udah dijual belikan sekarang Udah om udah dijual belikan om Udah pesen ya Iya Bapak-bapak udah ada yang pesen juga Iya Asik Mantap Gue pengen mesen bro Gimana jadi ke Ameriki tapi nih jauhnya Weh Kemamarikan yang jadi om jauh nih om Oke oke Terus lu ada custom-custom yang lain juga? Ehm Kemarin sih abis bikin custom-an yang ini Saya bikin yang ini om Yang Among Us nih om ya Kemarin game ini viral juga Nah ini dia om Dia isinya Di sini dia isinya figure om Oh itu figure emang ya Ini figure 3D print gitu om Nah ini dia warna memang Oh itu 3D print gitu ya Iya Figurnya 3D print Dan ini bentuknya beda om ya Kalau yang Odading tadi itu kan dia Cut reguler gitu om Kayak gini Kayak Hot Wheels pada umumnya Kalau yang ini lebih ke kayak premiumnya gitu om Ini bahannya kayak mengkilap gitu Nah itu dia bisa om liat om ya Ah iya bener 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 Ya lebih mengkilap gitu om Kayak gini jadinya Oh oke Jadi ini kayak ini ya Kayak Hot Wheels yang Karl Culture gitu ya Ya iya bener om Card nya lebih agak tebel dan dia mengkilap om Ah gitu Kayak gitu om Nah itu semua nih desain semua nih Desain sendiri nih Iya ini totally 100% desain sendiri om Kecuali yang ini emang terinspirasi ya Cuma emang bikinnya tuh bikin sendiri om Desain ngulang dari awal Size nya kayak gitu itu Iya size nya Size nya juga udah ngikutin Dari Hot Wheels yang asli om Jadi bisa masuk ke protector juga Gitu Gitu Ini tuh ya yang lu di video Sampai tembus 2 juta 2,2 juta ya Itu Odading tuh ya Iya om Kemarin yang Odading ini om Views nya tembus 2,2 juta om Di Youtube om Hihihi Hihihi Hehehe Oke 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 Nah itu ada lagi bro yang lain Yang lain setelah itu saya bikin ini om Ini punyanya Spongebob Intuisible Boat Mobile om Nah ini menuai kontroversi nih om kemarin di Youtube ya Bang kok kayak gitu dijual kan ga ada isinya Jadi ini kosong om ya Supaya ga kreatan kan jadi saya bikinnya kosong om, nah itu dia, kosong gitu om sebenarnya ini adalah invisible? iya, invisible boat mobile ini dia yang kendaraannya Bernackel Boy sama si Madman gitu om nah itu dia ada gambarnya kan, dia lagi naikin tapi gak ada isinya om ini kosong gitu om yang beli ini, yang beli jadinya cuma beli kart doang iya beli kartnya doang om, jadi jual kart seni di kartnya doang sih bukan jual isinya karena kemarin itu ada juga yang invisible cuma ada sih pesawatnya gitu yang Wonder Woman itu om ya, kalau gak salah Wonder Woman yang asli dari Hot Wheels, itu juga kosong ya oh itu kosong, itu bukan ada yang kayak katanya sih kosong om ya, iya ada plastiknya doang sih cuma pesawat fisiknya itu katanya sih gak ada om oh gitu om gitu om mantep, mantep, mantep emang lu suka, emang lu suka ini kayak custom, customize, car iya gitu om, kalau bikin kart-kart itu sih emang hobinya sih om ya secara emang kuliahnya di kuliah desain-desain gitu sih om desain multimedia gitu lah jadi emang sambil iseng-iseng ya mirip-mirip sih om, di multimedia nya sih ya gitu om gitu om waduh, jadi ini ya emang cocok ya pas ini lu berarti lu jadi jadi youtuber, jadi ini juga gitu ya mending bikin aja die case kita custom sendiri terus bisa jadi konten juga om terus apalagi ada berapa sih total kunyanya sekarang? sekarang sih baru ada 4 om ya ini yang terakhir ada awan kintonnya Goku nih om, dari Dragon Ball ini isinya kapas om kapas warna kuning gitu isinya om iya kapas doang om iya kapas doang om jadi ini bener-bener ini aja ya apa namanya card nya keren terus dalem isinya kayak ini aja simple-simple aja om nge-prank aja ya iya gak ada nge-should i-cast ya om ya gak ada nge-should i-cast ya om ya kita ngikutin aja iya bener-bener kayak gini dong mantap nah ini kayak proses nge-buatnya gitu nih berapa lama nih biasanya bro? kalo ini sih singkat om ya yang lama sih bikin desainnya om desainnya tuh pernah saya duduk di depan laptop itu bikin desainnya sekitar 3 jaman sih om 2-3 jam sih om itu duduk ngedit doang om untuk ngedit ini semua ya iya ngedit depan dan belakangnya gini sih om iya 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 waktunya segitu kalo nyetaknya sih sebentar ya tinggal bawa ke percetakan aja gak langsung jadi kok tapi worth it sih bro kalo 3 jam dapat viewer 2 juta mah worth it banget iya dong iya 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 terus itu apa namanya buat nextnya apalagi nih ide nya kira nih kalo misalnya boleh dibocorin ini sekarang masih jujur sekarang sih masih belum ada ide om ya masih nunggu yang lagi viral-viral aja sih paling kan iya 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 udah nanti meledak lagi iya iya cuma tau ntar viral lagi apalagi buat lagi waduh berjuta juta lagi ya Amin Amin nah kalau itu lu bro kalau gue mau tahu ini loh hot wheel favorit lu nah apa-apa favorit Om ya pertama sih disini ada ini nih satu Ferrari nih pasti favoritnya bayi juga nih nah ini ini Ferrari dari seri speed machine Om ya oke dari speed machine dan ini bukan yang biasa Om ini yang varian velg dia Om ini velgnya beda jadi dia kayak velgnya lebih sporty gitu dia misah sama bannya Om kalau biasanya kan hot wheels itu nyambung dari velg ke bannya itu nyambung ke ban luar itu nyambung ini dia misah Om kayak gitu dari seri speed machine ini Om jadi yang lainnya itu biasanya nyambung yang lain-lainnya nyambung yang kayak hot wheels biasa gitu jadi semua yang versi speed machine itu ini misah gitu iya enggak Om kalau yang dari seri speed machine ini pada umumnya dia nyambung semua Om cuma khusus yang ini Om ini varian Om yang saya punya ini varian dia velgnya misah Om dan velgnya beda Oh gitu berarti udah ini udah dalam speed-speed machine itu khusus nih kayak gini ya dari pabriknya emang udah kayak gitu Om dibikin yang variannya mungkin diproduksinya lebih sedikit mungkin Om ya ya harganya naik terus ini bro iya sih Om ya secara Ferrari juga Om ya secara Ferrari juga ini ini udah berapa ini pasaran terakhir saya ngecek di eBay sih sekitar 850 ribu Om ya Rupiah sekitar 60 dolaran kalau nggak salah Om kalau dolar Amerikanya apalagi katanya sih rumor-rumurnya Ferrari mau masuk lagi kan ke iya katanya udah CLB kan nih Om ya sama hot wheels Om ya iya makanya mantap terus sampai lagi nih next ini setelah itu ada ini si Om ya paling nih eh nah ini dia Om ini ada drug bus dari convention Mexico um wihidi dragbus konvensi Mexico ada holo-nya juga sih Om tapi maunya agak tinggi sih sih ya sekitar 2000-an ini holonya mesiko dapet di mana nih ini dapat di di lelangan kemarin Om di eBay oh enggak enggak di instagram di di Indo Om ada Om ada yang lelang kebetulan langsung nge-beet-nge-beet aja Om dan kebetulan ini bener-bener dapet sih untungnya dapet om, masih kebagian ini wih, dih... ini raka banget ini bro Mexico ya, iyi bener-bener drag bus ya, wih drag bus itu emang udah Fiber drag bus memang udah ini ya varian yang paling mahal ya harusnya udah kelas atas lah bisa dibilang mungkin ya dari beberapa variannya bareng sama datun sama geser gitu dia om ya emang di, ini ya pak om Om Mastin emang itu koleksian Drakbas? Kalo Drakbas sih agak kurang om ya, lebih ke Dartsun Wagon sih om Fokusinnya ke Dartsun Wagon om, sama beberapa geser juga sih Jadi ini lebih gitu ya, lebih cuannya bisa naik nanti ya Iya bener om, kalo koleksi yang item-item itu bisa dibilang invest om ya Apalagi kalo Drakbas gini, waduh ini harus mainannya yang Dicaster yang tinggi-tinggi nih biasanya nih Biasanya gitu sih om ya Mantap, 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 mantap Terus apa lagi tuh yang lain? Nah terakhir nih ada satu nih om, ini sih sebenernya masih umum sih om ya Ini ada Dartsun Wagon sih om, Dartsun Wagon dari Japan Historic 1 om Japan Historic yang pertama nih om Ini premium, dia ban karet Iya 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 Ini ban karet, dan ini kebetulan varian juga sih om Ini varian yang grill polos dan error tampo om Oh? Jadi di depannya itu dia gak ada tamponya om Nah itu dia tampo nolnya itu cuma setengah om Dia hilang gitu om Oh, error ini ya? Dari sananya, ini error om Tamponya dan juga grillnya polos om Kayak gitu om Iya, ini grill polos sama error tampo om Waduh, ini langka banget ini bro Kalo nyari errornya sih langka banget sih om Iya langka banget Makanya orang biasanya kan error-error kayak gitu Cuman dapetnya yang error kebalik lah Yang putar kebalik Nah kalo itu kan biasa gitu om ya Nah kalo ini dia tamponya om Kalo yang hilang-hilang tampo gini Yang sebenarnya yang errornya yang ini gitu Yang naik tuh gitu harganya Kalo misalnya cari-cari lagi Iya bener-bener om Iya bener-bener Widih Ini gitu om Ini berapa nih pasaran ini? Ini terakhir ngecek sih Untuk yang varian grill polos aja om ya Gak termasuk sama error tamponya itu 1 juta rupiah om Oh oke 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 Untuk varian yang grill polosnya Belum yang error tamponya om ya Iya 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 Jadi gitu om Itu yang tadi drug bus tadi berapa tuh? Pasaran? Ini drug busnya sama om Sama speed machine nya sama Ferrari tadi Sekitar 8.5an om 8.5 sampai 1 juta mungkin om ya Sekituan lah Wihihih mantap Itu yang di belakang-belakang juga ini Juga lengkap tuh ya Di belakang-belakang ini gua Iya ada beberapa nih koleksi om Pangling gue nih, ini gue sekarang lagi dimana nih, jangan-jangan gue lagi di toko Dykes nih gue nih Kayak toko katanya om ya, kamarnya kayak Indomaret katanya sih orang-orang bisa bilang gitu Ada di Indomaret, jagain Indomaret ya Bisa gak bro ngeliatin di belakangnya ya bro, apa-apa aja tuh Nah ini om, disini ada dari koleksi Collector Edition 2018, ini lengkap om ya, ada semuanya Ada Batman di ujung sana, di ujung sana ada Batman, ada Drug Truck, ada Super Fan nih om ya Ini GMC Panel Fan sih kalau gak salah om, bukan Super Fan Ini dari Red Line Club ya Oh iya om, eh bukan bukan bukan, ini dari Collector Edition om, bukan RLC dia om Oh oke 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 Kalau di Indomaret sendiri sih nyari RLC agak susah om ya Agak harganya tinggi sih ya Kemudian di atasnya ada ini om, ada Hot Wheels ID nih om Kurang lengkap sih om, ada satu lagi sih om yang belum lengkap nih Satu lagi Itu aja sih om ya Dan kalau RLC nya ini om, ada satu Blondie Geyser nih om Oh iya 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 ini belum digeser Sama ada ini Datsun Datsun Wagon yang versi Kmart om, Kmart sama yang Zamak nih om ada dua jenis om Ah iya 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 Dan juga ada ini Board Shakersina Oh yang Zamak tuh bagus tuh keren Ini di om Terus ini Fokusannya ini ya Datsun ya Iya Datsun Wagon lumayan fokusin sih om Sama ini om Ini ada Datsun Wagon semua om, satu baris gitu Full Datsun Wagon semua om nah ini dia om belatin wagon semua sama geser gitu om ya ada beberapa om nah itu dia itu aja sih om ya sama beberapa sih lulus-lulusan gitu om nah ini dia lulus-lulusan gitu om di rak-rak ya biasalah sama ada tim transport juga om ya itu aja lah om paling itu aja om oh iya ini satu lagi om dari seri 50 Anniversary ini om nah ini dia ada drag bus-nya geser sama datsun wagon juga om favorit semua nih favorit semua tuh om gue dapet tuh yang 50 Anniversary 55 tahun ada sini om oh iya om udah itu aja oke udah ya mantap on Austin ini jadi nih kalau mau mesen-mesen nih yang custom gitu bisa gak lu gue misalnya ada ide gitu gue pesen customnya ke om Austin bisa gak gitu bisa om bisa om kalau ada ide apa nanti dibilang aja mau bikin kayak gimana bisa om aku bikinin kayak kartunya gini om ya iiiiih mantap nah ini ntar langsungnya mesennya kemana itu caranya itu langsung DM aja sih om di Austin underscore diecast instagramnya asik mantap mantap dan jangan lupa juga subscribe di youtube nya Austin Ferdinand ya siap thank you om mantap yaudah om thank you so much om makin sukses sama udah om ya amin makasih om dan ditunggu lagi nih itunya apanya video-video custom yang barunya gue penasaran ya apa lagi kira-kira ya nungguin nih om banyak nungguin nih iiii mantap udah nungguin bener-bener alright bro alright thank you so much oke tunggu lagi ya bye-bye